Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN tengah merancang payung hukum pengakuan, perlindungan, dan pemajuan kearifan lokal masyarakat yang pernah eksis di Ibu Kota Baru. Menurut rencana, bentuknya berupa peraturan Kepala Otorita IKN. Di sisi lain, masyarakat meminta pemerintah mengidentifikasi dan selanjutnya mengakui masyarakat adat di sekitar IKN. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Savitri mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan payung hukum tersebut. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN tengah merancang payung hukum pengakuan, perlindungan, dan pemajuan kearifan lokal masyarakat yang pernah eksis di Ibu Kota Baru. Menurut rencana, bentuknya berupa peraturan Kepala Otorita IKN. Di sisi lain, masyarakat meminta pemerintah mengidentifikasi dan selanjutnya mengakui masyarakat adat di sekitar IKN. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Savitri mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan payung hukum tersebut.